Terima kasih, Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remalam Pemirsa. Sudah dua bulan, Deddy Sunaria, seorang kakek berusia 53 tahun, tinggal di sebuah kamar berukulan 2x3 meter di Kampung Kepu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mirisnya, tempat yang ditinggalinya berada di area kandang ayam dan kandang kambing. Deddy hanya bisa terbaring akibat penyakit gula yang didiritanya dua bulan lalu. Kaki kirinya diamputasi sebatas paha. Tak hanya itu, tangan kanannya pun mati rasa akibat struk. Di kamar tersebut, Deddy hanya terbaring beralaskan matras dan sebuah bantal. Cahaya penerangan pun sangat kurang di area kandang ayam. Deddy ditemani menantu dan seorang putrinya. Deddy terpaksa tinggal di bekas area kandang ayam tersebut, antaran dirinya sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Untuk biaya sehari-hari saja, dirinya ditanggung anak dan menantunya, sekali ada bantuan dari warga. Sekarang pasrah saja, kandang kawasan gitu. Sebab sekarang nggak bisa berusaha. Dulu nggak bisa berusaha sedikit-dikit. Sekarang nggak bisa. Sekarang pasrah saja, kandang kawasan. Hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Deddy hanya mengandalkan anak dan pemberian beberapa warga sekitar.